...sosialisasi keadaan berdasar dalam meranam hukum Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak-Bapak. Balai Bahasa daerah istmiwa Yogyakarta gelar sosialisasi layanan bahasa dalam ranah hukum selasa 29 Juni 2021. Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 hari sampai Kamis 1 Juli 2021 ini bertempat di Aula Lantai 3 salah satu BMT di Kalurahan KP Onosari, Gunung Kitul. Untuk peserta yang hadir dalam kegiatan ini adalah perwakilan dari 47 lembaga di Kabupaten Gunung Kitul, yakni antara lain Kodim 0730 Kabupaten Gunung Kitul, Polres Gunung Kitul, ke-18 Polsekse Kabupaten Gunung Kitul, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Dinas Kominfo, Bagian Hukum dan HAM, serta dari beberapa media masa di Kabupaten Gunung Kitul. Selain diselenggarakan di Kabupaten Gunung Kitul, sosialisasi layanan bahasa dalam ranah hukum ini juga diselenggarakan di Kabupaten dan Kota Sedaerah Istimewa Yogyakarta. Selama ini kan banyak ya ranah hukum, kadang-kadang mereka membedakan bahasa hukum gitu kan, padahal bahasa yang digunakan kan bahasa Indonesia. Makanya kita mulai mengikunisasi, oh bagaimana penyusunan PAP yang baik sesuai dengan perkembangan zamannya, bagaimana model investigasi yang baik menurut standar agar jangan sampai ketika nanti tadi saya katakan pada Pak Ibnu, Pak, masih adakah ketika Bapak penyidik ketika tanya kepada isinya tersangka itu harus pakai nyundut gitu? Enggak, di Inggris itu sudah mulai dikatakan untuk menyidiki itu diajak bicara, di dialog dulu, diceritakan, suruh bercerita gimana sih? Akhirnya terkena, isinya secara tidak langsung, oh sebenarnya dia pelakunya. Jadi seperti itu. Dan nanti ada juga proses layanan, kita akan mengadakan celena beraturan forensik secara daring ya, dan luring. Kita akan juga mengadakan namanya pengadilan semua. Jadi kasus-kasus yang sudah ingkrah, Pak Hakim, Pak Jaksa, Pak Penyidik saling duduk bersama untuk saling belajar, meningkatkan keinginan kita masing-masing. Kalau itu sudah kita ada bersama-sama ini, dan sosialisasi sampai terjun ke masyarakat, sekolah, Insya Allah ini pambat laun, penggunaan bahasa Indonesia yang sehat dan aman, yang tidak akan menimbulkan peran persepsi, insya Allah pambat laun akan beratasi. Makanya ini selama kurun waktu tiga hari ini, ini kita menghadirkan merasum-merasumur, atau pemangku kepentingan dari kepolisian, termasuk kami sendiri dari Kuali Bahasa, nanti ada dari PN, ada juga dari Kejaksaan. Jadi agendanya adalah dalam rangka untuk mempersamakan persepsi kami, kaitannya dengan layanan bahasa di dalam ranah hukum. Biasanya kami sering mendapatkan permintaan, itu dari Polres, ataupun dari Polda, bahkan juga dari Polsek, terkait dengan penggunaan bahasa di dalam ranah hukum. Sehingga kami harus memberikan layanan itu terkait dengan, misalnya yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, kemudian berkaitan dengan, atau yang secara umum berkaitan dengan pelanggaran terhadap Undang-Undang Teknologi Informasi, hukum ITE itu. Demikian juga, layanan kami bahkan sampai berlanjut ke pengadilan atau di persidangan. Oleh karena itulah, padahal kesempatan kali ini, kami ingin menyamakan persepsi berkaitan dengan bagaimana layanan yang berkaitan dengan bahasa terkait dengan ranah-ranah hukum ini bisa kita samakan nanti antara penyidik, kemudian antara penuntut, dan juga nanti sampai di proses pengadilan. Nah kami juga mengundang narasumber dari Sekretariat Daerah, dan alhamdulillah dari Biroh Hukum, Kabupat Hukum, ini berkenan hadir pula untuk memberikan masakan-masakan berkaitan dengan penggunaan bahasa di dalam ranah hukum ini tadi. Karena antara pemerintah pusat, kami sebagai wakil pemerintah pusat, juga dari pemerintah daerah, dan juga dari aparat keamanan hukum, dan seterusnya, ini harus melakukan kerjasama berkaitan dengan bagaimana penggunaan bahasa itu di media sosial atau di mana saja, sehingga masyarakat itu cerdas di dalam bermedia sosial. Tidak menggunakan media sosial sebagai alat atau sebagai sarana untuk menghujat, untuk menghina, atau untuk menjelek-jelekkan pihak lain. Imawan Watarif mengabarkan dari Kapani Wan-Wonasari, Kabupaten Gunung Itul, untuk Gunung Itul Disi. Terima kasih telah menonton!